Keluarga menduga kematian kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu yang tertabak kereta api bukan karena mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan dibunuh. Diketahui sebelumnya, AKBP Budi Alfred Stowoliu tewas tertabak kereta api di kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu 29 April 2023. Spekulasi polisi menyebut faktor sakit batu empedu yang diderita membuat AKBP Budi Alfred Stowoliu mengakhiri hidup secara ekstrim. Beda dari polisi, pihak keluarga AKBP Budi Alfred Stowoliu menduga korban terlebih dahulu dibunuh sebelum dibuang kerel kereta api. Hal tersebut disampaikan oleh paman AKBP Budi Alfred Stowoliu, Siprus Atatali. Ia menyebut ada kemungkinan AKBP Budi Alfred Stowoliu sudah meninggal terlebih dahulu sebelum tertabak kereta api KA 320 Tegalbahari, lalu jasadnya dibiarkan di rel untuk menghilangkan barang bukti. Mereka juga menolak hasil penyelidikan sementara Polda Metro Jaya bahwa AKBP Budi Alfred Stowoliu memilih mengakhiri hidup karena semasa hidup tidak memiliki riwayat masalah kejiwaan maupun ekonomi. Kami menduga, mungkin sudah ada perbuatan sebelumnya, dibunuh baru dibuang di tengah rel kereta, namanya salah satu cara menghilangkan jejak ujarnya. Siprus meminta kepada publik tidak menduga Budi mengakhiri hidup karena jajaran di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan. Pihak warga meyakini, penyebab kematian korban baru dapat dipastikan setelah sosok yang menelpon Budi beberapa saat sebelum meninggal dunia terungkap. Pasalnya beberapa jam sebelum ditemukan tewas, AKBP Budi Alfred Stowoliu sempat menerima telpon misterius. Setelah menerima telpon tersebut, AKBP Budi Alfred Stowoliu tampak pergi keluar rubah dengan terburu-buru. Telpon itu diterima korban sekira satu jam sebelum korban dikabarkan meninggal dunia. Siprus mengungkapkan, sosok misterius yang menelpon AKBP Budi Alfred Stowoliu itu adalah pria bernama Bibi. Sosok ini disebut-sebut mengajak AKBP Budi Alfred Stowoliu untuk melakukan pengecekan ruang kerjanya. Pagi tadi, dia janjian dengan yang namanya Pak Bibi. Bibi itu dia panggil ke kantornya untuk merehab gedung ruangan dia, kata dia kepada wartawan. Kemudian ada sosok lain yang menelpon korban sekira pukul 9. Hal itu membuat AKBP Budi langsung meninggalkan ruangan kerjanya yang direncanakan akan dicek olehnya. AKBP Budi Alfred Stowoliu pun pergi meninggalkan Polis Metro Jakarta Timur dengan menggunakan jasa taksi online. Nah, dalam berbicara tadi jam 9 lewat ini, Polis Metro Jakarta Timur ruang dia baru untuk merehab ini tahu-tahu ada orang menelpon. Menelpon itu, setelah menelpon, beliau masih di ruangan dia dan tidak sampai 1 jam setelah dia menelpon itu dia berangkat, ucap Sipros. Pihak keluarga menduga kematian AKBP Budi Alfred Stowoliu terkait dengan kasus narkoba besar yang sedang ditangani. Apa karena jabatan baru ini? Mungkin diduga dia mau sidik. Penyidikan karena kaset narkoba kalau sidikan berhadapan dengan mafia, kata paman Budi Sipros. RS Polri Kramajati melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya kandungan racun dalam tubuh AKBP Budi. Jen Haryanto menyatakan RS Polri sudah melakukan otopsi jenazah AKBP Budi. Akan tetapi pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari kemungkinan adanya racun dalam jenazah kasat narkoba Polis Jakarta Timur itu. Jangan lupa untuk mencari kemungkinan 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 mencari kemungkin